Sorry, ketekan tadi. Oke, gak apa-apa. Kalau dilahkan YouTube. Oh, kaget sih, tapi. Maibat, maibat. Oke, aku lanjut ya. Tadi itu sampai, ya, sampai pertumbuhan itu kuantitatif, kalau perkembangan itu kualitatif. Jelas ya, kalau pertumbuhan kan ada pertambah ukuran, jelas dia bisa diukur ya, jadi pertumbuhan itu bisa diukur. Oke, jadi pertama, aku bahas dulu pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Pertama, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Jadi, aku bahas pertama itu faktor yang mempengaruhi. Apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan? Jadi, pertama, ada faktor internal. Internal itu ada genetik, ada fisiologis. Genetik itu kayak sifat yang dibawa dari induknya. Kayak misalnya tanemannya itu asam manis. Induknya, ya, kepunggilan besar anaknya juga pasti asam manis. Atau gigi bulat besar, kayak gitu. Kecuali dia mengalami persilangan. Jadi, beda nanti anaknya. Terus, yang kedua, ada fisiologis. Fisiologis itu ada hormon sama vitamin. Nanti aku bakal bahas selanjutnya di slide selanjutnya, ya. Terus, kedua, ada faktor eksternal. Eksternal itu ada cahaya matahari, ada suhu, ada nutrisi. Terus, ada kelembaban. Ini kelembaban air, ya. Ada pH juga. Oke. Pertama, nih, ada hormon. Ini sering banget keluar si intang hormon, tuh. Jadi, pertama, ada hormon auksin. Auksin itu merasa perpanjangan sel. Pokoknya, kalau perpanjangan sel ini auksin, nih. Biasanya sering keluar. Terus, dia etiolasi. Etiolasi itu pertumbuhan tanpa cahaya. Artinya, kayak, kalau misalnya fase 12, nih, pasti sering, kan. Pasti udah disuruh praktek, tercambah. Terus, ada yang tanpa cahaya. Dia tumbuh, tapi batangnya tuh pucet, panjang, tipis. Nah, itu namanya etiolasi tanpa cahaya, pertumbuhan tanpa cahaya. Itu yang bikin dia tetap tumbuh, kayak gitu, adalah auksin. Terus, auksin juga merasa pertumbuhan dan pertumbuhan bunga dan buah. Selanjutnya, ada sitokinin. Sitokinin itu buat pembelahan sel. Memicu pembelahan sel. Terus, itu juga menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Terus, ada giberelin. Ini juga yang sering keluar, nih, giberelin. Dia, intinya, bikin buah. Itu besar. Dan tidak berbicu. Sama dia mencegah kerdil. Biasanya ada di kata-kata yang suka mencegah kerdil. Itu giberelin. Terus, selanjutnya ada asam traumalin. Fungsinya buat regenerasi sel sama penyembuhan luka. Pokoknya, kalau ada trauma, ingat aja luka trauma. Berarti, kalau ada luka-luka, berarti gimana asam traumalin hormonnya. Terus, selanjut. Ada hormon asam absisat. Ini yang menghambat pertumbuhan, tumbuhan. Atau memicu dormansi. Kayak, kalau tanaman di yang negara 4.5 itu kan ada gugur, tuh. Nah, yang bikin daun-daunnya coklat itu di asam absisat ini, gitu. Atau kayak kacang ijo. Kalau di warung kan dia enggak tumbuh, ya. Enggak ada pecambahnya. Kalau misalnya kalian baru praktek yang terlalu dikapas terus kacang air, baru dikecambahkan. Nah, yang bikin dia enggak keluar kecambah di warung, gitu. Itu tuh ini, asam absisat, gitu. Terus, ada gas etilen. Dia mempercepat pemasakan buah. Jadi, buahnya biar cepat matang. Biasanya, ini penjual-penjual buah pakai ini. Biar buahnya jauh matang. Terus, ada hormon kalin. Kalin itu buat pertumbuhan organ. Organosis. Pertumbuhan organ atau organosis. Nah, ini setiap organ itu hormon kalinnya beda namanya. Kalau di akar, namanya ada di jokalin. Kalau di batang, ada kaulokalin. Di daun, ada jokalin. Sama di bunga, ada antokalin. Yang sering keluar kan di tumbuhan tuh biasanya ada akar, ada bunga. Bukan kalau ada bunga-bunga, biasanya ingat aja anto. Anto tuh biasanya bunga. Kalau akar, biasanya ada jokalin. Jadi, ini akar. Terus, itu faktor internal. Kalau faktor internal satu lagi kan ada vitamin. Vitamin itu kayak lebih ke mendukung pembuatan hormonnya gitu. Itu jarang sih dibahas. Tapi, nggak apa-apa. Itu buat pemicu si hormonnya aja. Kalau vitamin. Terus, selanjutnya ada... Oh, kecepatan nggak ya? Nguh jelasinnya. Kecepatan nggak? Nggak, Pak. Nggak ya? Terusnya ada faktor eksternal. Berarti kan internal udah dibahas ya. Yang pertama ada... Cahaya. Cahaya ini kan yang paling penting buat fotosintesis ya. Nah, selamanya penyinaran cahaya ini di beberapa jenis. Itu beda. Jadi, kayak ada yang cuma kurang dari 12 jam. Namanya tanamannya subtropis utara. Ini juga kemarin ada sih yang soal-soal SBMKOR ini nih. Tanya jenis-jenis tanaman berdasarkan lamanya cahaya dia yang butuh buat fotosintesis gitu. Ada yang 12 jam. Bisa tumbuhan tropis. Ada yang lebih dari 12 jam. Ini tumbuhan-tumbuhan subtropis selatan. Ada yang netral. Nggak ada pengaruhi sama matahari. Ini contoh-contoh tumbuhannya ya. Terus, kedua ada faktor suhu. Jadi, tumbuhan juga tumbuh itu dipengaruhi sama suhu optimum dia. Suhu optimum tuh kayak suhu pasnya dia buat tumbuh gitu. Biasanya ada tuh yang suhu pernah lihat kayak grafik suhu terhadap tumbuhan. Itu biasanya ada kan yang kayak suhu minimumnya. Ada suhu optimum biasanya di sini. Ada suhu maksimum. Nah, kalau minimum itu suhu paling kecil dia bisa tumbuh. Jadi, suhunya paling kecil dia bisa tumbuh. Nah, kalau lebih kecil dari suhu minimum ini dia nggak bisa tumbuh. Kalau suhu optimum itu suhu ya pas dia buat tumbuh secara optimal gitu. Nah, terakhir kalau misalnya maksimum itu suhu paling tinggi dia yang bisa bertahan buat bisa hidup. Kalau lebih tinggi dari ini dia nggak bisa hidup. Dia mati. Kalau ada grafik suhu terhadap tumbuhan ya. Nah, terus ya abis itu ada nutrisi. Nutrisi itu ada makronutrien sama mikronutrien. Kalau makronutrien ini nutrisi yang banyak dibutuhin sama tumbuhan. Ya, pokoknya kayak banyak ditumbuhin. Kayak contohnya ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen gitu-gitu. Ada magnesium. Nah, ini juga mikronutrien juga dibutuhin tapi ya nggak sebanyak. Makronutrien ini ada klor, ada besi, ada zinc, dan sebagainya. Terus keempat ada kelembaban air. Ini kelembaban air dia tumbuh. Ya, kayak misalnya kelembaban tanahnya atau kelembaban di tempat dia tumbuhnya. Sama juga ada pH. Ini ada pH di tempat dia tumbuh juga. pH optibumnya dia untuk tumbuh. Setiap tumbuhan itu beda-beda pH sama kelembaban airnya. Terusnya setelah kita bahas ada faktor-faktor yang memengaruhi, terusnya ada perkecambahan. Percambahan tumbuhan nih. Diawali sama proses imbibisi. Proses imbibisi itu proses masuknya air ke biji. Dimulai dari masuknya dia ke kulit biji atau testa. Nih, kalau di, biasanya suka ditanyakan juga nih bagian-bagian tumbuhan yang, bagian-bagian biji yang biasanya diperkecambahan itu apa aja. Jadi, awal-awalnya itu dia masuk ke testa. Kulit biji, yang ini nomor 5. Eh, sorry. Ini koda. Nah, ini yang berpulang itu nomor 5. Maksudnya si air ini ke kulit. Kulit biji. Nomor 5. Nah, nanti setelah masuk, dia merangsang hormon-hormon. Habis itu dia berkecambah. Nah, biasanya organ-organ lain yang suka ditanyain juga ada kayak plumula atau calon bakal daun dan batangan ini. Nih, plumula. Ini kalau di monokotil, di sini. Kalau di kotil, di sini. Biasanya sih yang di kotil sih yang ditanyain tuh. Tapi nggak apa-apa aja. Terus ada kotiledon. Nih, seperti yang juga ini bagian-bagian yang pentingnya buat percambahannya harus tahu. Pokoknya saya juga sih, aku nggak tahu. Kotiledon itu cadangannya buat sih perkecambahan biji itu. Terus terakhir ada radicula atau calon akar. Tadi kan calon daun itu plumula. Kalau calon akar itu radicula. Kalau di monokotil, di sini radiculanya. Kalau di kotil, di sini. Nih, yang ini nih. Kalau misalnya gambar itu biasanya suka ada. Kalau gambar lain itu biasanya suka ada gambar kayak gini. Tapi dia kayak muncul gitu. Nih, biasanya radicula. Gambar lainnya itu di sini. Jadi ini aku nangain deh. Ini radicula. Ini nomor lima. Nomor lapan ada plumula. Atau calon daun ya. Terus nomor mana lagi? Tiga. Kotiledon. Ini cadangan makanannya. Oke. Nah, macam-macam perkembangannya. Eh, perkembahannya. Ada hipogel. Ada epigel. Kalau hipogel itu bedanya apa? Kalau hipogel ini biasanya dia monokotil. Dan kotiledonnya itu tetap ada di bawah tanah. Nih. Kotiledonnya dia. Si cadangan makanannya itu tetap ada di bawah tanah. Kotiledon di bawah. Oke. Nah, terus ada epigel. Kalau epigel itu bedanya dia kotiledonnya di atas tanah. Dan biasanya dia di kotil. Itu aja yang diingat. Di kotil. Terus dia kotiledonnya di atas tanah. Tuh. Terus selanjutnya ada. Nah, ini pertumbuhan sama tumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan itu biasanya diselesaikan sama jaringan meris. Atas, Kak. Ya? Mau SS yang atasnya ini? Yang mana tuh? Ini? Ya. Ya. Sudah, Kak. Makasih. Oke. Nah, pertumbuhan biasanya disebabnya sama. yang berperan buat pertumbuhan-tumbuhan itu pertumbuhan-tumbuhan itu jaringan meristem. Ada jaringan meristem apikal. Ada tiga doang kok. Biasanya di ujung. Ini juga biasanya banyak hormon auksin ya. Ada di ujung akar sama di ujung batang. Pokoknya di ujung-ujung ini meristem apikal. Nah, dia menyebabkan pertumbuhan primer atau yang pertumbuhan panjang. Biasanya juga suka nih ditanya yang zona pertumbuhan yang di ujung-ujung akar ini nih. Ada zona pembelahan, ada zona pemanjangan, sama zona pendewasaan. Bedanya apa? Kalau zona pembelahan nih ada di bawah. Masuk yang tudung akar nih. biasanya ini namanya juga pembelahan. Dia berarti aktif membelah. Pokoknya dia aktif membelah. Nah, kalau zona pemanjangan ini, jadi sel-sel yang udah membelah ini mengalami pemanjangan gitu. Dia habis membelah, terus dia mengalami pemanjangan. Jangan. Terus terakhir ada zona pendewasaan. Kalau ini, jadi dia sudah membelah memanjang. Kalau yang ini, dia berubah jadi jaringan permanen gitu. Jadi kayak berdiferensiasi gitu. Pemanen. Aduh, aku jelek. Gak apa-apa ya. Habis dibaca gak segini tulisannya? Pokoknya bisa ya. Kalau enggak, tanya aja kalau gak jelas tulisannya. Lanjut. Ada. Tadi kita udah bahas jaringan apikal atau yang jaringan di ujung. Kita bahas juga ada jaringan meristem lateral. Oh, dia pertubuhannya ke samping. Jadi, si tubuhannya ini makin gede ya. Nah, biasanya kalau jaringan ke samping ini itu yang peran kambium. Makanya dia cuma ada di kotil. Kalau kotil gak ada. Nah. Tuh, dia pertubuhan sekunder. Supaya ukurannya lebih besar. Nah, jadi kan kambium yang berperan ya. Pertama ada kambium paskuler. Kalau dia memperbesar sebesar diameter. Jadi, kalau kambium yang paskuler tuh ada yang silam sekunder sama kambium sekunder. Nah, dia ini yang bikin ada lingkaran tahun di apa, batang. Di sini nih. Ini lingkaran tahun ini. Itu penyebabnya ini kambium paskuler. Jadi, ada yang ini kalau kelihatan ini ada primary phloem. Jadi, ada yang sekunder. Jadi, si kambiumnya ada yang kalau silam tuh kalau gak salah ke ini. Jadi, kambiumnya tuh. Nah, kalau yang ke phloem itu keluar. Nah, terus kalau ada kambium gabus atau phylogen. Kalau yang tadi kan bikin lingkaran tahun di dalamnya. Jadi, makin besar. Makin lebar. Nah, kalau si kambium gabus ini dia di bawahnya ini. Di bawahnya epidermis. Di sini nih. Nih. Oke, ada di sini. Ini gak kelihatan. Jadi, dia menghasilkan ini lapisan kulit kayu atau periderem mengganti epidermis. Kalau dia di bawahnya epidermis gitu. Kalau kambium gabus. Kalau yang paskuler lingkaran tahun kalau yang phylogen ini atau gabus itu yang di bawah epidermis. Ini sih suka sih lingkaran tahun. ada tanya juga. Terus nah, ini. Jaringan meristem intercalar ini sebenarnya menambah aja sih yang inti yang harus dikuasai itu yang tadi meristem apical sama lateral. Kalau ini tuh kayak meristem yang terpisah dan bisa membelas waktu-waktu. Biasanya dia ada di kayak rumput-rumput gitu. Nih. Jadi, bagian-bagian di sini nih. Rumput kayak rumput kalau gak apa-apa nih. rumput gitu ya. Ya, gitu. Dia meristem doang. Terus, selanjutnya tadi udah kelar nih yang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Eh, salah. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hanya ada pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalau ini sebenarnya gak sebanyak tumbuhan sih. dan kalau menurut aku yang harus dikuasai lebih kuasai itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kalau hewan ini sebenarnya jarang gak keluar tuh. Tapi, ini juga gak banyak materinya. Nah, kalau pertumbuhan dan perkembangan hewan itu cuma dua. Ada fase embrionik nanti sama fase fase embrionik. Fase embrionik itu dari mulainya zigot sampai dia terbentuk embryo. Jadi, awalnya itu zigot membelah. Jadi, zigot membelah terus dari dua, terus empat, terus lapan sampai enam-empat. Nah, enam-empat ini jadi merula. Atau bisa juga nih disebutnya anggur gitu ya, mirip anggur nih. Sukapor juga. Nah, jadi zigot membelah terus sampai 64 buah sel jadi merula. Abis si merula ini tetap membelah. Terus membelah ya. Terus akhirnya dia bikin ada rongganya gitu pola sel berongga. Nah, yang udah membelah dan memiliki rongga ini namanya blastula. Abis itu si blastula ini jadi ada melakuknya gini nih menghasilkan tiga lapisan embrionik. Nah, ini blastula. Jadi, tahapnya ada dari zigot terus ke murula blastula sama blastula blastula. Nggak muat. Drastula. Blastula. Nah, fase embryonik itu yang tadi dari tiga lapisan yang dihasilin nih, di bagian blastula. Ini nanti jadi buat perkembangan pertubuhan ini, organ atau organosis. Organogenesis. lapisannya ada ektoderm. Ini sebenarnya nggak gitu tahu, nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa. Ada ektoderm, ada mesoderm, ada endoderm. tadi kan yang bengkok gitu kan. Gastula tuh udah bengkok. Udah ada pelukupannya. Ini tadi. Nah, yang terluar itu namanya si ektoderm. Oke, ektoderm ini nanti dia berkembang jadi rambut, jadi kulit, jadi sentara, sama indera. Terus ada mesoderm. Nah, dia di tengah-tengah nih. Tengah-tengah nanti dia berkembangnya jadi otot, jadi rangka, sama jadi alat reproduksi, terus peredaran darah, sama alat ekspresi. Terus terakhir ada lapisan yang di dalam namanya endoderm. Yang ini yang merah. dia nanti berkembang jadi alat perencenaan sama alat pernafasan. Ada fase pasca embryonic. Ini ada dua. Jadi dia, yang tadi kan kalau embryonic itu dari zigot sampai embryo. Kalau pasca embryonic, ya setelah lahir atau telur ya menetas. Jadi ada yang regenerasi, pergantian sel rusak, ini nanti ada kalau ada amuba gitu, nah augmentasi itu. Terus ada metamorfosis. Ini peralian bentuk sama morfologi yang kayak sempurna, metamorfosis yang gak sempurna, kalau metabola gitu ya, itu masuk sini. Oke, yang berani. aduh. Udah, selesai. Kerja. Tuh, sedikit kan materinya tuh sebenarnya itu. Gimana teman-teman, materinya udah selesai. Oke. ada kayak kira-kira yang kecepatan terus gak jelas gitu ada gak? Boleh ditanya dulu kalau ada yang mau nanya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Atau kita langsung melatihan soal, kita main kahut. Aduh, kita gak mau sendiri sih. Ayo teman-teman. Langsung aja, oke. Iya, Pak, saya aja. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf nih, aku gak bisa ikut lah sampai akhir, soalnya aku juga ada pertemuan lain, ini juga dua device, jadi aku izin duluan ya, dilanjut sama Kak Nana. Oke, terima kasih banyak Kak Rara. Terima kasih banyak Kak Rara. Iya. Selamat walaupun malam minggu. Ya teman-teman, sekarang disiapin dulu kahutnya ya, aku mau share screen. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah Kak. Udah Kak. Iya, ayo masuk. Nanti abis main kahut, kita bahasin soalnya, sekaligus kita review lagi materinya. Ayo teman-teman, masuk satu aja. Amin, Mabah FK. Kayak sebelumnya, teman-teman, kenalin aku Nana. Aku Mabah FK juga, tahun ini. Tentu kemarin aku udah kuliah, tapi tahun ini, Alhamdulillah, dapet FK, jadi aku ngambil FK. Kalau ada teman-teman yang pengen nanya, boleh cek aku. Ayo, join kahutnya. Ayo, join kahutnya. Pastinya mau join gak? Kak. Ntar, ntar. Kak, joinnya gimana sih, Kak? Joinnya? Pakai campaign aja. Langsung buka aja, www.kahut.it. Nanti langsung enter pinnya. Oh, iya, iya. Makasih, Kak. Sama-sama. Buat teman-teman yang nanya, aku FK-nya di mana? Aku FK-nya di Universitas Andalas, itu ada di Sumatera Barat. Di Padang tepatnya. Iya, di Padang. Diam deh, host. Gak apa-apa, nemenin. Di Spotlight juga dong. Sudah di Spotlight. Sudah-sudah. Ayo, Mas Cuman 12. 12. 12. 12. Kita ada 24 nih, kurang 2 orang. Ada 22 orang. Ayo, ayo. Aku tungguin ya, sampai lewat, jam 8 lewat 8. Mau jadi, mabada 2. Amin, semangat. Semangat, Tuj. Bukan. Enggak, enggak sudah sekolah. Itu kenal sama Nana, itu pas di grup juga. Itu, di chat, ada yang nanya. Ya, jadi aku kenal sama hostnya ini, udah lama, udah dari, dari mau jadi Mabah 20. Ini hostnya keren loh. Bisa dimana kuliahnya nih, kenalan dong. Enggak lah. Bilih kerenan FK enggak sih? Enggak lah, kerenan anak ITB dong. Nah, coba-coba, coba tanya deh. Yang di room, lebih, lebih bagus mana? FK atau ITB? ITB, Kak. Enggak ada. Teman-teman, kok banyak yang live sih? Enggak apa-apa sih, yaudah. Ntar kita review lagi ya, materinya kalau pusing. Mavin Karara kalau kecepetan. Soalnya Karara ada urusan. Sama aja, Kak. Internet lemur. Kita kayak Indihome, Kak. Indihome kan katanya lagi itu. Ada perbaikan gitu. Tapi enggak tahu, saya kapan. emang lagi susah sinyalin dalam. Enggak bisa dibuka. Aduh, yang sabar ya, Farah. Masih ada nih, satu menit lagi. Eh, udah jam lewat delapan dah. Masih ada yang mau join enggak? Bilang di chat dulunya, aku tungguin. Kalau enggak, di start aja lagi. Gimana teman-teman? Mau di start? Aku hitung ya, sampai tiga kalau enggak ada yang chat. Satu, dua, dua setengah, dua tiga perempat. Oke, tiga, ayo kita start. Suaranya kok enggak ada? Ya, di share screen-nya dulu. Ya. Ini udah mulai. Tidak tahu. Peran asam absisat pada pertumbuhan, kecuali, yaitu, ayo teman-teman. Tadi kita udah bahas loh, sama absisat. Pinter, pemulihan muka. Ini ada yang jawab menghambat pembelahan sel nih. Itu fungsinya. Yang soalnya adalah kecuali. Selanjut ya. Siapa nih? Wow. Iya, boleh nanya aja kenapa. Di layar aku kok itu ya, enggak ada pilihannya. Apa masih mau? Iya, kak, di aku juga. Jadi, lihat pilihannya dari share screen. Iya, emang benar. Oh, kalian bukannya di HP ya? Iya. Di laptop. Oh, di laptop. Apa mau kita ulang lagi aja? Betul, enggak apa-apa. Kalau susah. Suaranya enggak terdengeran ya? Bentar ya. Dari share screennya, nak. Dari share screen. Sudah ada suaranya belum? Belum. Sudah. 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 Sehingga produksi salah satu hormon flora menurun. Yaitu hormon. Nah, kenapa tuh dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormonnya menurun? Hormon apa yang menurun? Jawabannya si Toki nih. Nanti kita bahas ya. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Wah, Arah. Keren banget. Lanjut ya. Soal-soal lanjutnya. Soalnya dikit kok, Cang9. Fungsi hormon dormin berlawanan dengan fungsi hormon? Apakah itu hormon dormin? Tidak. Dua. Satu. Ya, jawabannya semua benar teman-teman. Nanti kita bahas jawabannya. Wah, udah pada turun nih Yusika Rina ama Arah. Naik nih Teza. Soal selanjutnya. Salah satu hormon berikut yang mempunyai peranan penting dalam mengatur menutupnya stomata ketika kering itu. Wow, ayo, udah pada rame nih. jawabannya adalah asam absisat. Wow, N, halo N, N nomor satu, Yusika Rina naik lagi. Tumbuhan di kawasan petang atau kurang cahaya terlihat pertumbuhan yang cepat tetapi daun pucat. ini terjadi karena 3, 2, 1. jadi jawabannya ada 2 teman-teman terjadinya klorosis di kawasan kurang cahaya dan auksin bekerja di kawasan kurang cahaya. Tadi kita udah bahas auksin kan? Ada yang namanya etiolasi. selanjutnya ya. Wow, udah pada rebut-rebutan nih. Sumber energi yang diperoleh embryo dalam proses perkecambahan diperoleh dari kayaknya ini aku jawab 2 deh. Pilih 2 aja. Bener, jawabannya adalah ada cadangan makanan di kulit biji sama ada cadangan makanan di kotiledon. Ingat ya teman-teman gak ada cadangan makanan di endosperm. Ada yang mau nanya? Gak ada? Yaudah kita lanjut ya. Wow, ini siapa namanya? Gak ada. Kita lanjut soal nomor 7. Gejala klorosis pada flora. sanggup dihindari jika tanahnya diberi pupuk yang mengandung. tadi kita udah bahas loh. Tadi kita sudah bahas kalau dikasih. nah, ya ini mikronutrien ya teman-teman. Kalau selanjutnya, faktor yang penting untuk pertumbuhan biji selain kelembapan jawabannya lingkungan yang petang. jawabannya lingkungan yang petang. ini Tezang si nomor 1. Soal nomor terakhir, Gibralin yalah zat yang dihasilkan oleh Gibralin Fujikuroi. Gibralin sanggup digunakan untuk meningkatkan elongasi. Elongasi itu perpanjangan ya teman-teman. Jadi perpanjangan apa yang bisa diakibatkan oleh Gibralin. Pinter, udah banyak yang tahu nih. Oke, siapakah dia? Yang nomor 1. Yang nomor 3 dulu nih. Firda. Wah, Firda tadi nggak muncul tapi dia ternyata keren nih. Halo, Anne. Yang nomor 1 adalah Teza. Selamat. Bentar ya teman-teman. Ayo kita bahas. Kita balik ke PPT-nya. Sudah kelihatan belum teman-teman latihan soalnya? Kalau yang belum, belum. Belum ya? Sudah. 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 Selanjutnya bahas soalnya. Jadi ada, kalau di SBMPTN tahun 2018 tuh ada soal-soal tipe C. Tadi emang nggak aku masukin ke kahut soalnya rada susah. Jadi, buat sekedar teman-teman tahu aja, kalau dulu tuh di tahun 2018 ada sistem soal yang salah satunya tuh tipe C kayak gini. Misalnya dikasih 4 pernyataan. Nah, yang A itu jika pertanyaan 1, 2, 3, dan 3 itu yang benar. Kalau B itu 1 dan 3 aja yang benar. Kalau C itu 2 dan 4 yang benar. Dan kalau D itu jika hanya 4 yang benar. Dan E itu jika semuanya benar. Tapi nggak semua soal yang aku masukin di sini itu soal-soal tipe C ya. Nanti aku bakalan share PPT-nya. Nanti gimana tuh? Tanya Mahos aja deh. Nah, soal nomor 1. Dalam pembuatan bonsai, sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormon flora menurun. Yaitu hormon... Hormon apa guys? Tadi pada jawab apa nih? Si Takinin, Kak. Oke. Ya, benar jawabannya si Takinin ya. Jadi, tujuan pemotongan akar pada pembuatan bonsai itu, itu tuh supaya bisa menurunkan kadar hormon yang banyak diproduksi di akar. Karena akar tuh salah satu tempat yang krusial, tempat pertumbuhan primer. Jadi, di situ bakalan diproduksi banyak hormon. Nah, salah satu hormon yang diproduksi di penggalan akar dan bakalan ditransportasikan ke organ lainnya itu adalah hormon sitokinin. Ada yang tahu nggak fungsi sitokinin apa? Boleh teman-teman langsung aja. Tadi kita udah bahas. fungsi sitokinin ya, Kak? Iya. Menunda penuaan sama pembentukan kuncup samping gitu, Kak. Jadi, itunya dipotong akarnya supaya lebih tumbuh ke vertikal gitu, Kak, daripada horizontal. Jadi, ya, kurang lebih benar ya yang dibilang sama temannya. Jadi, sitokinin itu fungsi utamanya kan emang memacu pembelahan sel. Jadi, karena dia memacu pembelahan sel, dipotonglah akar ini supaya dia tuh nggak terus membelah. Nah, itu dia jawabannya. Berarti fungsinya kayak kebalikan dari hormon auksin ya, Kak? Iya, benar. Apa nggak? Eh, nggak, dia mendukung. Tapi auksin itu kan fungsinya untuk merangsang perpanjangan sel. Auksin itu merangsang perpanjangan sel. Tapi kalau sitokinin itu memacu pembelahan sel. Pembelahan sama perpanjangan itu beda. Kalau perpanjangan itu kayak misalnya kamu tambah tinggi. Tapi kalau pembelahan itu, misalnya nanti kamu bakalan tumbuh daun. Nah, masa kamu tumbuh daun sih? Maksudnya tumbuhan nanti ada tumbuh daun, kan? Nah, karena tumbuhan itu tumbuh daun. Tumbuhan itu tumbuh daun, makanya dipacu sama sitokinin. Tapi kalau batang, batang supaya tinggi itu dibantu sama auksin. Teman-teman masih ada yang bingung? Kak, untuk yang pemanjangan batang tadi itu dibantu sama auksin atau giberelin, Kak? Kalau pemanjangan batang itu dibantu sama auksin. Kalau dia perkembangan sel, pembelahan sel, itu dibantu sama sitokinin. Kenapa sama sitokinin tadi? Eh, kenapa sama sitokinin? Maksudnya ya, kayak yang aku bilang tadi tuh, misalnya ada tumbuhan, dia mau ada daun, kan itu dia harus membelah dulu supaya dia bisa menghasilkan daun itu. Nah, itu dipacu sama hormon sitokinin. Tapi kalau dia tambah tinggi, tambah panjang, nah itu sama auksin. Berarti auksin ada dua ya, Kak Anung, memperpanjang akar sama batang ya? Iya. Oh, iya, iya. Ada, iya sama-sama. Ada lagi teman-teman yang menanya? Nggak ada ya, kita lanjut soal nomor dua. Faktor yang penting untuk pertumbuhan biji selain kelembapan, yaitu, ada teman-teman petang. Iya, benar. Lingkungan yang petang. Tapi, kenapa ya? Tadi itu lingkungan yang petang tuh bakal menghambat pertumbuhan juga. Nah, ayo kita bahas. Jadi, pertumbuhan biji, maaf, bersahabat, maaf, perolah tulis. Kaitannya tuh ada sama fungsi hormon auksin. Nah, hormon auksin ini, dia tuh bakalan aktif pada kondisi petang atau kurang cahaya. Jadi, selain kelembapan, faktor penting untuk pertumbuhan biji, yaitu lingkungan yang petang. Sebenarnya bukan lingkungan yang petang, tapi lingkungan yang kurang cahaya gitu. Nah, itulah mengapa saat menanam biji, biasanya tuh biji tuh ditutup tanah, biar dia tuh memicu fungsi hormon auksin. Alasannya tuh kan auksin itu aktif dalam kondisi kurang cahaya, sehingga pertumbuhan tuh berlangsung dengan cepat. Tapi, kenapa ada etiolasi? Nah, etiolasi tadi kan aku udah bilang. Etiolasi itu di mana tumbuhan itu tumbuh tinggi, tapi dia pucat, dia tipis gitu. Karena dia mungkin terlalu lama di tempat yang kurang cahaya, jadi dia tidak seimbang, dapat cahayanya juga, nggak dapet gitu. Dapet energi juga nggak gitu. Energi. Dapet, apa namanya tuh, makronutrien, mikronutrien gitu. Makanya terjadi etiolasi. Nah, teman-teman ada yang mau nanya? Ada yang ragu? Nggak, Kak. Nggak paham ya, kenapa? Soalnya, kalau di tempat yang ter... Ya, kalau dia terlalu lama di tempat gelap, nah, hormon auksinnya tuh bakalan terus tumbuh gitu. Iya, dia tambah tinggi, tapi dia bakalan pucat, karena dia nggak dapet cahaya matahari juga. Soal selanjutnya ya. Nah, giberelin, ialah zat yang dihasilkan oleh giberela Fujikuroi. Giberelin sanggup digunakan untuk meningkatkan elongasi. Ayo apa teman-teman, dijawab dulu. Udah ya, batang tanaman. Ada lagi? Nggak ada ya. Yaudah, kita lanjut bahas. Nah, hormon giberelin, ini openingnya nih. Pertama kali ditemukan oleh spesialis penyakit tumbuhan dari Jepang, yang namanya itu ekurosawa. Nah, hormon giberelin ini diisolasi dari jamur giberela Fujikuroi, yang itu benalu pada tumbuhan padi. Nah, hormon giberelin ini sanggup ditemukan pada hampir, kok tirwana ini, maaf guys, banyak tiponya penggalan tanaman, baik pada akar, batang, daun, bunga, maupun buah, dan giberelin ini sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan elongasi batang tanaman. Ada teman-teman yang mau nanya? Elongasi itu apa, Kak? Elongasi itu perpanjangan juga. Sebenarnya, fungsi utama giberelin itu kan dia merangsang aktivitas kambium gitu. Nah, kambium ini dia bakalan bertambah panjang juga gitu. Jadi, sebenarnya fungsi hormon ini banyak yang mirip-mirip, dan mereka itu bekerja sama. Ada teman-teman yang mau nanya lagi? Tidak ada ya, kita lanjut. Fungsi hormon dormin berlawanan dengan fungsi hormon. Ada teman-teman, dijawab. Ini soal tipe C tadi. Soal tipe C tadi, yang A itu 1, 2, 3 benar. Kalau yang B itu 2, 3 benar. Eh, 2, 3. 2, 4 benar. Kalau yang C itu 1, 3 benar. Kalau D, kenapa? Kebalik. Kebalik ya. Kalau B itu 1, 3. Kalau C itu 2, 4. Oh iya, maaf-maaf teman-teman. Maaf ya, kalau B itu 1, 3 benar. Kalau yang C itu 2, 4 benar. Kalau yang D itu 4 aja yang benar. Kalau yang E itu semuanya benar. Jadi jawabannya apa? Ayo Dinda jawabannya apa? E. E apa D? 4, Kak. C. C. Jawabannya adalah semuanya benar. Nah, kenapa gitu? Jadi hormon Dormin itu ialah hormon yang menjadikan tumbuhan itu berada dalam keadaan Dormin. Dorman. Dorman itu kan dia itu dalam masa tidak aktif. Dia itu tidak tumbuh. Dia tidak berfotosintesis. Pokoknya dia beristirahat dulu. Dan dia juga tidak bertransportasi. Nah, karena keempat hormon tadi itu adalah hormon pertumbuhan. Makanya fungsi hormon Dormin itu berlawanan dengan fungsi keempat hormon tersebut. Ada teman-teman yang mau nanya? Enggak, Kak. Enggak ada ya. Paham semua ya. Oke, lanjut. Nah, salah satu hormon berikut yang mempunyai peranan penting dalam mengatur menutupnya stomata di saat kering yaitu... Baik soal hormon-hormon ya. Tapi supaya biar teman-teman recalling lagi, biar ingat lagi. Oke. Ayo. A, Kak. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Benar, jawabannya adalah asam absisat. Nah, hormon yang mempunyai tugas penting dalam mengatur menutupnya stomata ketika kering yaitu asam absisat. Selain itu, fungsi lain dari asam absisat itu juga ini yang pertama itu menghambat pembelahan sel, mempercepat proses penuaan pada daun, mempercepat bugurnya daun, menghambat pertumbuhan, ini pertumbuhan ya, mempertahankan dormansi biji dan kuncup. Dormansi tadi apa? Istirahat. Terus menghambat peman tidak boleh. Sebenarnya ini salah ya, ini elongasi. Menghambat elongasi sel dan merangsang pembusukan buah. Ada teman-teman yang mau nanya? Kak, izin bertanya. Ini tadi kan dibilangnya stomata pas kering, kalau ketika basah berbeda atau gimana ya, Pak? Sebenarnya enggak sih, enggak ada bedanya. Cuman, misalnya dalam kondisi kering, nih musim salju kan, jadi otomatis itu kita tumbuhan itu bakalan jarang dapat nutrisi, jadi dia bakalan kering. Jadi selama kering itu supaya dia enggak cepat membusuk itu, sebenarnya dia dipicu sama tumbuhan itu bakalan mengalami dormansi kan, dia bakalan mengalami dormansi. Jadi kalau misalnya dia tidak mengalami dormansi itu, karena dia itu dipicu sama asam absisat. Nah, jadilah asam absisat itu banyak merangsang pembusukan buah, gugura daun, gitu, supaya dia itu bisa dormansi. Teman-teman pusing enggak dengar? Ada yang mau ditanya enggak? Dia enggak berbeda sih. Dia itu memicu, dia itu memicu supaya tumbuhan itu bisa dorman, gitu. Ya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama ada lagi? Enggak ada ya, kita lanjut. Soal nomor enam, gejala klorosis pada tumbuhan sanggup dihindari jika laut tanahnya diberi pupuk yang mengandung? Apa teman-teman? Yang C. FE dan MG. Yang C ya, FE dan MG. FE itu besi, Kak. Amat yang singgup. Iya, kan? Nah, gejala klorosis itu adalah kondisi tumbuhan yang terlihat pucat. Terlihat pucat. Karena itu belum sempurna cahaya mataharinya, tuh. Kayak yang aku bilang, dia itu terlalu lama di tempat gelap, gitu. Jadi, cahaya matahari itu adalah katalisator. Katalisator ini katalis yang membantu percepatan, gitu. Pada pembentukan klorofil. Sehingga ketika cahaya matahari itu belum sempurna, belum cukup, gitu. Dia itu sanggup menyebabkan klorosis. Selain cahaya matahari, zat yang berperan sebagai katalisator. Katalisator tadi yang membantu percepatan. Pembentukan klorofil yaitu adalah zat besi. Selain itu, komponen penting dalam pembentukan klorofil yaitu magnesium. Jadi, tanda-tanda klorosis itu dapat dihindari kalau tanahnya diberi pupuk yang mengandung zat besi dan magnesium. Tadi kita udah bahas karena mereka ini masuk ke dalam mikronutriennya. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aman, Kak. Aman, ya. Lanjut, soal nomor tujuh. Dari pengamatan terhadap tumbuhan yang tumbuh di kawasan petang atau kurang cahaya, terlihat adanya pertumbuhan yang cepat tapi daunnya pucat. Keadaan ini terjadi alasannya. Nah, ini soal tipe-tipe lagi nih, teman-teman. Yang opsi satu, kandungan air di kawasan petang lebih banyak. Nomor dua, oksin bekerja aktif di kawasan kurang cahaya. Nomor tiga, di kawasan yang kurang cahaya sama sekali tidak terjadi fotosintesis. Nomor empat, terjadi klorosis pada tumbuhan di kawasan kurang cahaya. Apa jawabannya, teman-teman? Sih, dua empat ya. Dua empat ya. Iya, benar jawabannya dua empat. Jadi, pertumbuhan-tumbuhan yang berlangsung cepat pada kawasan yang petang itu berkaitan dengan hormon auksin. Tadi kita udah bahas kan. Nah, ketika berada di kawasan petang atau kurang cahaya ini, hormon auksin ini aktif merangsang pembelahan sel. Sehingga pertumbuhan-tumbuhan itu menjadi lebih cepat. Nah, akan tetapi alasan belum sempurna cahaya matahari. Belum sempurnanya itu maksudnya cahaya matahari itu belum cukup. Jadi, daun tumbuhan itu menjadi pucat. Alasannya dia itu tidak sanggup untuk klorofil. Tadi di soal ini kita udah bahas. Nah, kondisinya disebut dengan klorosis. Jadi, jawaban yang benar adalah dua dan empat. Lanjut ya. Eh, ada yang mau nanya. Ini nanti PPT-nya dikirim ke telekan soal jaringan klorofil. Iya, nanti di-share ya. Selanjutnya, soal nomor delapan. Dua soal lagi kok. Habis itu kita review. Nah, sumber energi yang diperoleh embryo pada proses perkecambahan diperoleh dari Satu, cadangan makanan pada daging buah. Dua, cadangan makanan pada endosperm. Yang ketiga, cadangan makanan pada kulit biji. Yang keempat, cadangan makanan pada kotiledon. Tiga, empat ya. Maaf, Kak. Mau tanya bedanya etiolasi sama klorosis adalah. Nah, jadi etiolasi itu adalah perpanjang. Nah, dia itu tetap tumbuh, dia bakalan tetap tumbuh, tetap tambah panjang, tambah tinggi. Tapi, daunnya itu pucat. Nih, tumbuhan kan. Daunnya itu pucat, daunnya itu tipis. Karena dia kekurangan cahaya matahari. Nah, kalau klorosis itu, klorosis itu adalah ketika tumbuhan itu dia tidak mampu berkembang, tidak mampu bertumbuh. Nah, itu yang disebut dengan klorosis. Jadi, daunnya itu bakalan lama-lama rusak, bakalan lama-lama mati kalau klorosis. Tapi, kalau etiolasi, dia bakalan tetap tumbuh, cuman tumbuhnya itu enggak sempurna. Ada yang mau lagi ditanya? Enggak ada ya. Lanjut, kita jawab soal nomor delapan. Jadi, jawabannya adalah dua dan empat. Ya, embryo dalam proses perkecambahan itu memperoleh energi dari cadangan makanan. Kok pada endosperm? Oh ya, endosperm dan kotiledon yang berwarna hijau untuk proses fotosintesis. Maaf guys, berarti ini aku tadi salah waktu kahut ya. Maaf ya, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah endosperm dan kotiledon. Lanjut ya, soal nomor. Eh, atau ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya dulu? Sebelum kita lanjut soal terakhir. Abis itu kita review. Enggak ada. Yaudah, kita lanjut soal terakhir. Nah, peran asam absisat pada pertumbuhan-tumbuhan yaitu 1. Menghambat pembelahan sel. 2. Menghambat elongasi sel. Yang ketiga, menunda pertumbuhan. Yang keempat, sebagai pemulihan luka. Tadi di kahut aku bikinnya kecuali. Nah, kalau yang ini. Ya, benar. 1, 2, dan 3. Nah, jadi peran asam absisat pada pertumbuhan-tumbuhan. Antara lainnya itu menghambat pembelahan sel. Tadi kita udah bahas kan. Yang kedua, mempercepat proses penuaan, mempercepat gugurnya daun, menghambat pertumbuhan, mempertahankan normansi biji dan kuncup, menghambat elongasi sel, merangsang pembusukan buah, merangsang penutupan stomata ketika kering. Jadi, hormon yang berfungsi sebagai pemulihan luka, yaitu asam trauma lini. Ingat aja trauma, trauma itu luka. Jadi, yang membantu pemulihan luka kita, pemulihan trauma itu adalah asam trauma lini. Ada teman-teman yang mau nanya? Atau abis ini aku mau review langsung? Bentar aja kok. Mungkin cuma 5 menit cepat. Ada yang mau nanya? Abis review ngapain, Kak? Abis review, abis. Atau mau nanya-nanya? Kak mau nanya. Mau nanya apa? Boleh. Tadi kan ada soal ya, Kak, yang berlawanan dengan hormon dormin. Nah, kira-kira yang mendukung hormon dormin itu apa, Kak? Asam aksisat. Itu doang ya, Kak, berarti? Iya, asam aksisat. Bentar ya. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Kita review lagi ya. Bentar. Konsentasi. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, teman-teman tadi kan udah tahu bedanya pertumbuhan sama perkembangan. Tumbuh itu proses perubahan pertambahan ukuran akibat pembelahan sel dan perbesaran sel. Jadi, dia itu bertambah tinggi. Dia itu nggak bisa kembali ke semula. Kayak teman-teman yang ditambah tinggi. Apakah teman-teman bisa kembali jadi bayi? Nggak kan. Nah, itu pertumbuhan namanya. Dan dia itu dapat diukur. Ya, tinggi teman-teman dapat diukur kan. Jadi, teman-teman tingginya jadi 8 meter itu memang susah mengukurnya. Jadi, selanjutnya itu ada perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan strukturan fungsi sel. Kalau di manusia itu, kayak misalnya sifat anak-anak teman-teman. Jadi, teman-teman tuh ya childish gitu, suka nangis gitu. Nanti teman-teman bisa dewasa kan, bisa bersifat dewasa, bisa mengerti hal ini nggak perlu ditangisin nih gitu. Tapi, ketika teman-teman dapat masalah lagi, nangis lagi. Nah, itu dia perkembangan namanya. Jadi, dia itu dapat kembali dan tidak dapat diukur. Kita nggak tahu kapan kita dapat masalah kan gitu. Begitu pun pada tumbuhan. Selanjutnya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan. Ada faktor internal, faktor eksternal. Nah, yang genetik gitu. Misalnya, kalau dia bijinya kecil, dia bakalan terus bijinya kecil gitu. Fisiologisnya itu, fisiologis itu fungsi ya teman-teman. Eh, fungsi. Ya, fisiologis gitu. Bagaimana gitu. Fisiologis itu bagaimana gitu. Jadi, bagaimana hormon pengaruhinya? Bagaimana vitamin itu mempengaruhinya? Nah, kalau faktor eksternal, itu ada cahaya matahari. Kayak yang aku bilang tadi. Kalau misalnya, tumbuhan itu kurang cahaya matahari. Dia kekurangan cahaya matahari. Dia terlalu lama di tempat gelap. Bakalan terjadi etiolasi gitu. Nah, ada suhu juga gitu. Kalau misalnya dia terlalu panas gitu. Ya, dia nggak bakalan berkembang dong. Dia bakalan cepat mati gitu. Ya, cepat mati gitu tumbuhannya. Terus ada nutrisi gitu. Nutrisi, nanti kita bahas ya. Terus ada kelembapan. Jadi, tumbuhan itu harus seimbang. Nggak boleh terlalu kering. Juga nggak boleh terlalu lembab. Terus ada pH juga. pH itu mempengaruhi. Kalau tempatnya terlalu asam, juga dia nggak bisa tumbuh. Kalau tempatnya terlalu basah, dia juga nggak bisa tumbuh. Nah, hormon-hormon tadi kita udah bahas. Ini review ya. Auxin itu merangsang perpanjangan sel etiolasi. Nah, etiolasi itu tadi, terus aku bilang nih supaya teman-teman ingat gitu. Etiolasi itu adalah ketika tumbuhan itu tetap tumbuh, tapi dia tuh tumbuhnya nggak sempurna. Dia pucat, dia tipis gitu. Terus fungsinanya merangsang pembentukan bunga dan buah. Terus ada sitokinin. Sitokinin itu memacu pembelahan sel gitu. Dan menunda pengguguran daun, bunga dan buah. Dia ini ya sejalan gitu. Karena dia memacu pembelahan sel, dia bakalan membantu tumbuhan itu. Kayak misalnya, kan aku bilang dia tuh mau tumbuh daun gitu. Ya, dia bakalan membelah selnya. Dia bakalan tumbuh daun. Makanya dia dibilang menunda pengguguran. Terus ada gibralin. Gibralin itu merangsang aktivitas kambium. Dia bakalan menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. Ini kalau dikasih hormon gibralin yang berlebih tuh. Nah, liatlah dia tidak akan berbiji. Kayak anggur tuh. Anggur kan ada yang nggak berbiji tuh. Nah, dia tuh dikasih hormon gibralin. Terus dia mencegah kekerdilan. Karena dia tuh menyebabkan buah tambah besar. Gibralin gitu. Ingat aja jain. Jain tuh G. Besar. Gibralin gitu. Terus ada asam trauma lin. Asam trauma tadi aku udah bilang dia penyembuhan luka, pemulihan luka, dan regenerasi sel. Selanjutnya ada hormon, hormon asam absisat. Dia itu menghambat pertumbuhan. Tumbuhan, ya dermansi. Dia bakalan ke masa istirahat. Terus ada gas etilen. Gas etilen ini mempercepat pemasakan buah. Apa sih contoh gas etilen? Nah, kalian misalnya punya buah pokat nih. Buah pokat itu kalian masukin dalam plastik. Nah, di situ gas etilen itu bakalan keluar. Jadi, buah pokat itu bakalan cepat masaknya. Nah, itu dipicu sama gas etilen. Terus ada kalin. Kalin itu pertumbuhan organ tumbuhan. Akar, rizo, rizoma. Batang kaulo, daun, filo. Ingat aja, chlorophyll. Ada filnya, filo. Berarti di daun gitu. Bunga, anto, gitu. Anto biasanya cowok, ya. Terus ada faktor eksternalnya, ada cahaya. Nah, ada tumbuhan yang berhari pendek. Dia itu, ini contohnya ada kerisan, aster, dahlia, anggrek, strawberry, jagung. Makanya dia itu di tempat yang, apa namanya itu, sejuk di pemukiman atas, gitu. Daratan tinggi, gitu. Karena cahaya matahari jarang bersinar di sana, gitu. Terus ada yang berhari sedang, itu 12 jam. Ada kacang, ada tebu. Terus berhari panjang, lebih dari 12 jam, gitu. Ada kentang, gandum, bit, bayam, selada, lobak, kol, bunga sepatu, gitu. Terus ada berhari netral, dia tidak dipengaruhi. Tidak terlalu dipengaruhi, gitu. Ada padi, kapas, timun, tomat, mawar, nyelir, bunga matahari. Nah, terus ada faktor eksternal itu suhu. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki suhu optimum masing-masing. Suhu optimum suatu tumbuhan itu berdasarkan atas suhu rata-rata, iklim asal tumbuhan, gitu. Yang enggak mungkin kan, misalnya ada, apa namanya tuh, kerisan di bawah, gitu. Jarang yang tumbuh, gitu. Di dataran bawah. Terus ada nutrisi, yang aku bilang tadi. Besi itu mikronutrien, makronutrien itu magnesium. Ingat aja, biasanya kalau mikronutrien itu tuh, apa namanya tuh, dua-dua, gini, dua-dua. Ada C, U, M, N, O, M, O, sih. Nah, kalau makronutrien itu C, H, N, O, P, sebenarnya ini M, G, guys. M, G, tuh mikro. Nah, terus juga kelembapan air, gitu. Enggak semua tumbuhan, kalau dikasih air mulu ya matilah dia tumbuhannya. Kebanyakan air. Terus ada PH, PH juga mempengaruhi. Terus ada perkecambahan, ya, dengan proses indibisi. Indibisi itu tadi masuknya air lewat biji tumbuhan. Jadi, ya tumbuhan tetap butuh air, dia butuh buat berkembang, buat bertumbuh, gitu. Ibaratnya dia juga butuh minum, gitu. Nah, macam-macam perkecambahan tuh ada hipogeal dan epigeal. Ingat tadi aku udah bilang kalau hipo, hipo itu di bawah. Jadi, kotiledernya tinggal di bawah, batangnya tetap naik ke atas. Kalau epi, epi itu kotiledernya ikut naik ke atas, gitu. Terus pertumbuhan jaringan meristem apikal ujung, dia terletak di ujung akar dan ujung batang bagian apikal. Terus tempat pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang. Ya, primer itu, pertambahan panjang itu primer. Terus ada zona pertumbuhan lainnya. Ini ada zona pembelahan, pemanjangan, pendewasaan. Aku kurang ingat bagaimana tadi, tapi udah dijelasin sama Karara. Teman-teman boleh denger rekordnya lagi. Selanjutnya tuh ada jaringan meristem lateral atau samping. Nah, dia itu terletak di akar dan batang, di kambiumnya. Dan tepat pertumbuhan sekunder, yaitu perbesaran ukuran, gitu. Nah, kambium itu tadi, ada dua, ada kambium vaskuler, kambium gabus. Kambium vaskuler itu memperbesar diameter batang dengan membentuk silem sekunder dan ploem sekunder. Nah, ini dia. Makanya kalau di belah pohon itu kita bisa ngitung, bukan di belah, maksudnya itu dipotong. Dipotong kayak gitu, makanya kita bisa tahu umurnya itu lewat lingkaran tahun yang ada di sana, gitu. Terus ada kambium gabus, kambium yang di bawah epidermis, yang menghasilkan lapisan kulit kayu sebagai pengganti epidermis. Selanjutnya ada jaringan meristem intercalar, inter, antara, gitu. Adalah bagian jaringan meristem apikal yang terpisah dan dapat membelah suatu waktu. Ini dia, guys. Kayak kata karara tadi di rumput. Masuk ke pertumbuhan dan perkembangan hewan fase embryonik. Nah, pertumbuhan selama dalam kandungan telur sebelum menetas, nih. Zygote akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Pertama tuh, Zygote terbentuk dari fertilisasi yang berupa sel tunggal diploid. Sel tunggal diploid, itu kan kalau kita ibarat ini manusia, tuh. Dari ayah dapat 1N, dari ibu dapat 1N, jadi 2N, jadi diploid, gitu. Nah, Zygote itu akan mengalami mitosis. Mitosis itu adalah pembelahan di mana sel indukan akan sama dengan sel anakan. Dia dari 2N, ya tetap jadi 2N, gitu. Kalau miosis, itu pembelahan di mana sel anaknya itu setengah dari sel induknya. Jadi 2N, jadi N, itu miosis. Dan itu biasanya pada reproduksi, gitu. Nah, Zygote ini, dia membelah seram mitosis menjadi 64 buah sel yang mirip anggur yang disebut dengan murula. Ini dia, guys. Murula, ya kan? Murula, ya kan? Murula. Nah, hebatnya sel ini, kalau misalnya pembelahan, apa namanya tuh, pada amuba, dia kan membelah menjadi 2 individu yang berbeda. Tapi kalau pada sel, dia masih tetap 1 individu, tapi dia tuh di dalamnya aja yang beda. Maksudnya tuh kayak ada sekat yang memisahkan mereka. Ibaratnya kalau misalnya kalian ada dalam satu ruangan, gitu. Nah, kalau kalian membelah diri nih, satunya harusnya ke ruangan sebelah, gitu. Tapi kalau pada sel, dia itu tetap ada ruangan yang sama. Terus sel-sel murula ini terus membelah diri, akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang disebut blastosol. Rongga itu namanya blastosol. Jadi, ini nih disebut dengan blastula, gitu. Atau blastokista. Rongganya yang namanya blastosol, gitu. Nah, nanti terjadi pelekukan atau gastrula, dan dia menghasilkan tiga lapisan embryonik. Nah, jadi ingat aja, zigot, mabok, murula, blastula, gastrula. Nah, lanjut ke fase embryonik, itu tahap organogenesis, itu tahap terbentuknya organ. Merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari tiga lapisan gastrula tadi. Kan gastrula tadi melepuk. Dia bakalan di sini tuh bakalan terbagi menjadi ektoderem, mesoderem, dan endoderem. Nah, sebenarnya ini nggak perlu diingat banget, tapi supaya teman-teman tahu aja, ekto itu di luar, ingat aja kulit. Kulit kalian tuh ada di luar, kan? Nah, lapisan terbentuk itu berkembang menjadi rambut. Rambut ada di luar, kulit ada di luar, terus sama indera, indera penciuman, pendengaran. Nah, kan itu diluarkan. Nah, cuma dia itu sistem sarah yang dari dalam. Tapi dia bakalan menghasilkan reseptor di luar, kan? Nah, terus ada lapisan mesoderem, lapisan yang sangat krusial, nih. Berada pada lapisan tengah, dia itu bakalan jadi otot, jadi rangka, jadi alat reproduksi, jadi alat peredaran darah, dan jadi alat ekskresi. Nah, terus lapisan terdalam, endoderm, kita tuh nggak bisa lihat nih, lapisannya tuh dia bakalan berkembang jadi apa? Dia jadi alat pencernaan, dia jadi alat pernafasan. Mungkin nggak bisa lihat bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kan. Nah, dari lapisan endoderm itulah dia, sekedar teman-teman tahu ya, pada manusia nih, ketika kalian jadi embryo, kan itu sembilan bulan. Nah, masa-masa krusial itu adalah tiga bulan awal. Tiga bulan awal itulah lapisan-lapisan ini mulai terbentuk, gitu. Jadi sangat rawan. Jadi makanya ibu hamil itu pada tiga bulan awal itu perlu, perlu nutrisi yang cukup, perlu istirahat yang cukup. Karena pada tiga bulan pertama itulah terjadinya organogenesis. Terjadinya organogenesis. Jadi, dan setelah bulan ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nah, itu tuh cuman proses pembesaran embryo aja. Nah, ini fase pasca embryonik dan pertumbuhan selah air telung atas. Nah, ada regenerasi, proses penggantian sel rusak atau berapa hewan sebagai mekanisme perlindungan diri, autotomi, dan reproduksi vegetatif atau fragmentasi. Kalau di manusia, maaf ya, aku membahas ini manusia mulu. Misalnya kalian jatuh, terluka. Nah, terluka itu bakalan ada proses penggantian sel yang sebenarnya regenerasi jadi kulit epidermis baru, gitu. Terus ada metamorfosis, yaitu peralihan bentuk atau morfologi itu pada hewan, kayak kupu-kupu, teman-teman juga ada pada tau. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, nih, review kita pada hari ini. Teman-teman, ada yang mau nanya? Kak, tadi kan yang kiberelim merangsang aktivitas kambium. Nah, itu tuh gimana, Kak? Aktivitas kambium itu memperbesar pada tumbuhan, gitu. Kayak misalnya, teman tuh biar tambah, bukan tambah gemuk sih, dia tambah besar, tambah besar, tambah melebar, gitu. Nah, kambium itu yang akan memperbesar. Nah, kayak yang aku bilang tadi tuh, kayak lapisan, apa, umur-umur, kok lapisan? Apa, garis umur yang ada di itu tuh. Kan itu terletaknya di kambium. Dia bakalan terus membesar, membesar, memanjang. Kita bisa menghitung tahunnya. Nah, itu dipacu, dipicu sama hormon gibralin. Gak, apa sih gak? Sama, lagi mau nanya? Teman-teman, ada yang mau nanya? Terkait materi atau mau di luar materi juga gak apa-apa? Aku tunggu ya. Tanya-tanya kalau ada yang luar materi. Kayak gimana jatiannya, Kak Nana, gitu. Buat masuk FK kan, pasti ada jat-jatnya. Kerenan, aduh, kerenan hostnya lah. Disini panggil siapa sih? Perkenalan dong, misalnya kita nyebutnya abang host, Kak Host sih. Panggil aku Anandim. Spil dong, Kak, namanya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama aku, maha materi keramatan, bisa dipanggil Kak Torik aja ya. Oke, halo Kak Torik. Dari? Sekarang, lagi lanjut di ITB. Di fakultas T. Keren banget. Nah, teman-teman, ada yang mau nanya? Enggak, boleh, masih materi, boleh di luar materi? Atau udah pada mau istirahat, udah capek juga ya? Udah satu jam lebih kita belajar. Motivasi Kak... Saya ya, Kak? Ya, boleh, Tensa. Motivasi Kakak-kakak bikin program Amphidi ini apa? Jawab, Kakak host. Kakak host. Aku nyeretan itu aja deh. Yang awal mulai Amish Foria terbentuk. Nah, Amish Foria itu terbentuk pada tahun 2017 sebenarnya. Tapi kalau di... Kalau itu... Soal-soal di grup-grup gitu. Tapi belum sampai ke Zoom gini. Nah, Zoom yang ini baru tahun kemarin ya. Ya, tahun 2020. Terus sekarang dilanjutin lagi. Udah satu. Jadi lebih diperkembangkan lagi. Nah, kita mau bikin kayak gini tuh supaya... Yang... Gak bisa ngikut bimbel-bimbel gitu. Jadi bisa ikut belajar bareng. Bacara masuk itu. PTN yang diinginkan. Jadi memperbundahkan untuk itulah. Membelajaran. Ada lagi yang mau nanya? Kakak hostnya dong. Kakak hostnya keren banget sih. Sumpah. Dulu tuh aku ini cerita ya. Dulu tuh. Aku kan tahun 20 nih. Mau masuk... Masuk PTN. Masuk grup di Telegram. Nah, di grup Telegram itu. Menjelang UTBK. Dulu kan TPS doang ya. Ketemulah nih sama Kak Torik nih. Nah, Kak Torik nih. Kakak lagi kan kayak... Hah, gimana sih gitu. Gak ngerti gitu. Nah, dia yang bukannya jelasin. Sepanjang mungkin tuh dia mau jelasin. Nah, Kak Torik emang keren banget guys. Sumpah. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal, nanya aja di Telegram. Tuh, Kak Torik bisa jawab semua soalnya. Enggak lah. Enggak semua. Jadi, para tutor juga bakal bantu. Kalau ada yang bisa. Tapi kalau aku ada luang, bakal aku bantu juga. Oke, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Atau pada capek bilang mau istirahat? Gak apa-apa bilang aja di komen, Kak, mau istirahat, lebih capek gitu. Tanya aja guys, gak boleh canggung. Tunggu ya, satu menit. Sampai 25.05 nih. Masuk PTN Jalur apa, Kak? Kak Torik, masuk PTN Jalur apa? Jalur resmi. Kami sama-sama Jalur SBM. Buat yang mau masuk FK, aku sebenarnya kan udah diterima di kampus tahun kemarin. Tapi, aku tuh iseng-iseng. Bukan iseng-iseng. Maksudnya tuh kayak, aku masih pengen ngejar mimpi aku jadi dokter gitu. Terus aku, tapi aku tuh gak belajar banyak yang tahun ini. Jadi aku jangan belajar di biologi sama kimia. Dan, emang nilai biologi sama kimia aku tinggi gitu. Kak, mending belajar TPS dulu apa TKA dulu atau dua-duanya? Gimana, Kak Torik? Kalau bener. Gimana ya? Itu, diri kita ada sih. Kita mampunya di, lebih ke TKA atau TPS. Kalau aku sendiri ke TKA. soalnya nilai TPS-ku, unzok. Kalau aku, karena tahun kemarin tuh udah ada modal TPS, jadi tahun ini, aku tuh lebih fokusin ke TKA. Dan, karena waktunya gak sempat, soalnya aku tahun kemarin juga udah kuliah gitu. Jadi aku tuh cuman fokusin ke, ke itu, ke apa namanya tuh? ke biologi, ke biologi gitu, ke biologi sama kimia. Jadi, aku denger-dengar kabar sih ya, ada orang yang mau masuk ke dokteran, tapi karena nilai biologi sama kimia yang gak tinggi, dia gak lolos gitu. Jadi, mungkin teman-teman tuh bisa kayak, kalau masuk teknik, emang fisikanya, amatotikanya yang dikuatin gitu. Kalau masuk, yang biologi, ke dokteran, gizi, pokoknya yang kesehatan, itu biologi sama kimia dikuatin gitu. Menurut aku sih, kebenernya sangat-sangat penting. Belajarnya dari kapan, Kak? Kalau aku dari awal ditolak SNMPTN sih, tahun kemarin, kalau Torik. Kalau kok, pas dari awal udah sih, kalau kelas 12, dari kelas 12 lah. Nah, iya. Aku dulu sebenarnya kelas 12 juga udah mulai, rajin ulang materi, soalnya kan kelas 12 aku udah pada lupa materi kelas 10 tuh. Nah, diulang-ulang lagi. Tapi mulai kayak ambisnya, mulai kayak rajinnya belajar tuh, setelah ditolak SNMPTN, kalau aku, kalau Katorik-Katorik ditolak SNMPTN gak? Ah, ditolak. Karena aku ngambil ITB keduanya. Aku juga karena ditolak. Ngambil FK, dan nanti ditolak. Bios sama apa, kalau bidang apa? Kalau SN itu, itu pasti ada nilai-nilai lainnya. Itu ada juga dari alumni-alumni, nilai-alumni yang los di situ. Bukan ada. Tapi kalau di SB, itu pior dari nilai kita. Iya, pior banget nilai kita. Nggak bisa orang dalam, setahu aku ya. Setahu aku. Nggak ada. Kalau orang-orang kita yang punya OTMPT iya lah. Iya, kalau orang-orang kita punya OTMPT. Teman-teman jangan lupa isi ya, Memphis Ambisporia-nya, form feedback para tutor. Apa perlu aku share screen? Memphis Ambisporia-nya. Ayo, saya share screen lagi. Kanana? Iya, kenapa? Kalau misalkan nanti mau nanya-nanya soal biologi ke Kanana, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh banget. Nah, teman-teman mau nanya lewat apa ya? Di tele bisa nggak, Kak? Di tele, boleh. Tele aku nggak pernah ganti-ganti kok. Kamu ganti nggak? Kanana udah masuk itu kan? Telegram, berapun ya? Nggak deh. Kayaknya nggak deh. Tele aku nih, ID-nya. Ntar, ntar. Kita ngisi alaman berapa ya? Kita ngisi alaman alaman 4 yuk, teman-teman. Kita isi share screen-nya. Ayo, kita isi. Eh, teman-teman, diisi. Ini nggak bakalan tahu kok siapa orangnya. Kecuali Amisporia-nya. Nggak kok. Amisporia juga nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Bersiapa. Nggak, anonim. Oke, anonim nih. Tele aku boleh di-add ya itu, ID-nya. Biosama apakah kalau bidang kesehatan? Biosama kimia. TPS juga jangan diremehin, tapi ya, aku soalnya TPS tahun ini masih ada lah modal-modal tahun kemarin. cara bagi waktu kuliah sama belajar SDM gimana ya, Kak? Gimana ya cara baginya? Aku sebenarnya tahu, aku tuh udah dimarahin sama aku kayak, kenapa mau ulang lagi kamu karena udah kuliah, bla-bla-bla-bla-bla gitu. Tapi aku ngerasa yang tahun kemarin itu aku bukan fashion aku, saya tahun kemarin itu aku di teknik, guys, gitu. Ngerasa kayak, ah, apa sih ini? Nggak ngerti fisika, nggak ngerti gitu. Jadi Kak Taurik ya, Kak Taurik yang mau ngerti. Eh, guys, isinya alaman 4 ya. Ini aku tunggu ini. kalau modal itu. Emang bisa ulang lagi ya, Kak, kayak gitu? Bisa kalau kalian masuk SBM PTN. Kalau SBM itu sampai 3 angkatan. Berarti misalkan kamu nggak bisa sesuai pilihan yang diinginkan, tahun depan bisa lagi gitu. Bisa. Bisa. Tapi kalau kamu lulusnya lewat SBM PTN atau mandiri. Kalau kamu udah di SNM PTN atau jalur undangan tuh ya nggak bisa lagi. Nggak bisa. Jadi makanya sejurusantor sebenarnya di tempat ini. Tidak lagi waktu kuliah sama SBM. Tadi belum aku jawab ya. gimana ya. Aku mulai-mulai semester 2 tuh udah mulai kayak intinya tahun pertama kalau kamu lagi kuliah nih, gap, mau ngulang lagi, kayak kamu yakinin dulu diri kamu gitu. Kamu beneran mau pindah gitu. Beneran mau ngejar lagi mimpi kamu gitu. Terus coba aja dulu satu semester gitu. Coba aja dulu satu semester. Tadi ada yang ngecat aku katanya dia anak 21 juga gitu. Nah, kamu rasain gitu. Ini kuliah ini seru nggak sih gitu sama kamu gitu. Jadi nikmatin aja dulu gitu. Kalau kamu anak 21 yang lagi kuliah dan pengen apa namanya tuh kuliah pindah jurusan. Kalau kalian anak dua-dua gimana cara bagi waktu belajar sama misalnya organisasi yang lain gitu. Aku tuh punya prinsip kayak waktu belajar tuh kita yang kita yang sisihin. Kita yang sisihin bukan kita bukan kita nyari waktu luang buat belajar gitu. Nggak ada orang belajar mah nyari waktu luang kita yang isihin waktu buat belajar. Nihakan Kak Torik? Bener. Pengen masuk FK sangat. Bismillah FK Gugm. Amin. Bismillah Rupin Undip. Amin. Semangat, semangat. Nggak, Daniel masuk KTB. Nggak ada kayaknya nih. Kak Torik udah dapet almut belum? Belum. Hah, kasian banget. Udah dikirim sih kalau nggak salah. Tidak tahu sampai kapan. Kapan-kapan. Sampai yang kapan-kapan. Sabar ya. Orang semuanya udah pakai dapet aja jamal. Nggak ke Bandung. Nggak. Masih di Padang. guys, nulis aja apa aja. Boleh. Lihat nih yang halaman satu aja rame. Halaman satu. Semangat untuk semuanya. BTW aku gepir nih. Gitu. Mabah FKUI dari Buda Dua. Amin. Amin. Semangat teman-teman. Nah, yang mau FK minta spil aja itunya. Nilai UTBK dari Kak Yana. aku nggak mau nge-spil nilainya tapi aku bakal ngasih tau rata-ratanya kalau yang TPS itu 600 sampai kisaran 800 kalau TPS. Tapi kalau TKA itu emang biologi aku 800 kimia aku 800 tapi fisika sama kimia aku 400. 100 Nggak bisa. Karena FK mana? Aku FK Universitas Andalas di Padang Unan. Torik ini sampai jam berapa? Dede juga paling mesti rahat sih udah ujung 9. Sebentar lagi. Oke, kita sampai 20. Ya, isi-isi dulu ya. itu jangan lupa diisi for for feedback-nya ya teman-teman. Gimana kayak kita apa namanya tuh bisa ludek lagi. Masuk FK Unan susah ya Kak aku nggak jebol. Namanya juga FK ya gimana lagi. Namanya juga FK ya gitu. Kalau dibilang susah gimana ya tahun kemarin aku mandiri nggak lulus di sana. Aku mandiri nggak lulus di sana. Yaudah aku tetap di kampus aku aja gitu. Nasalnya dari Padang. Iya, aku dari Padang. Makanya barengan sama Kak Torik. Itu satu kebetulan banget. Kayak wah ternyata juga orang Padang. Malah kami ketemunya itu bukan di dunia nyata. Maksudnya bukan di dunia real gitu. Ketemunya malah di Telegram. Telegram. Soalnya yang bikin Telegram itu juga orang Padang. Hah, iya. Iya. Kamu nggak bisa masuk sana? Itu kan diajak. Sama dia. Kamu kenal sama dianya? Kenal. Dia anak SMA 1. Oh, dia di UTM kan sekarang di Malaysia? Kalau saya, dia di Malaysia. ini apa ini? Belajar dulu yang baik-baik. Eh, yang baik-baik. Benar-benar. Jangan lupa diisi ya form feedback-nya. Gimana Kak Torik? Kita udah mau nyelesaikan ini. Udah 21 lewat 5. 21 lewat 7. Gue tetap lagi. 21 lewat 7. Oke, teman-teman. 21 lewat 7. Kita bakalan berkisah. Jadi boleh diisi nih di sini. Dan form feedback-nya juga. Mohon maaf ya, teman-teman. Tadi aku sempat salah pas dikahu. Terus juga jelasinnya agak muter-muter. Coba teman-teman ngerti. Kalau mau nanya, nanya aja. Disini ada orang padang emangnya. Iya. Ada orang padang nggak? Aku. Ada. Nur Syafrina dimananya. Ini ketutup nggak sih? Tarik. Nggak kan? Ketutup. Ketutup ya? Atau aku buka chat. Oh iya, maaf-maaf ya. Aku geser dulu. Oke. Ada yang mau masuk FK Unan lagi? Aku tahu kan, pasti pada banyak pengen FK di Jawa. Bikin tinggi sama kota Padang. Wah, lebih tinggi. Adulah, aku juga pengen masuk FK Unpat. Tapi nggak jebol. yuk bisa yuk, amin. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Nggak apa-apa, nanya aja. Perjuangan Kak Nana juga. Nggak apa-apa. Ya, jangan nanya aku lah. Yang lebih keren mah perjuangan Kak Torik. Nggak lah. Teman-teman tinggal, lah, udah 21 lagi tujuh nih. Ya udah, aku mau penutupan dulu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau hadir, apalagi sampai habis gitu. Makasih. Jangan lupa ngisi form feedback ya. Tolong, tolong banget gitu. Kalau mau nanya-nanya tuh aku udah drop ID Telegram. Bisa nanya-nanya di sana. Nanti aku kasih juga deh soal-soal kalau aku punya. Karena aku fotoin. Mak, mohon maaf atas semua kesalahan aku. Coba-coba banyak.